Pemisah harga tiket pesawat berbiaya murah mulai turun dan disambut baik oleh masyarakat. Penurunan hanya berlaku di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Nah informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nadia Hutagalung dan Juru Kamera Chris Gianto serta Berki Marindo. Nadia, bagaimana implementasi terkait turunnya harga tiket berbiaya rendah atau low cost carrier ini? Apakah ini juga bisa dibeli secara online juga atau seperti apa? Ya baik Rolando dan juga Pemirsa, berdasarkan pemantauan kami terkait penurunan harga tiket sebesar 50% dari tarif batas atas yang telah ditentukan atau diatur, ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang seharusnya dimulai sejak hari ini, yaitu pukul, eh maksud kami pada tanggal 11 Juli 2019 ini berdasarkan pemantauan kami untuk maskapai penerbangan Lion Air belum melakukan penurunan tarif seperti yang sudah ditentukan. Berdasarkan pengamatan kami, misalnya seperti harga tiket dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Igusti Ngurai Bali, yaitu untuk pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat, yaitu sebesar Rp1.450.300.000. Sedangkan untuk pukul 17.36 menit, yaitu dengan harga yang sama, yaitu Rp1.450.000. Selanjutnya Rolando, untuk penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju Kuala Namu, Medan, untuk penerbangan pada hari Selasa 16 Juli 2019, pukul 11.50 menit, yaitu sebesar Rp1.500.000. Dan harga yang sama juga kami temukan untuk pukul 17.25 menit, dengan harga yang sama, yaitu sebesar Rp1.500.000. Sementara itu kami juga melakukan pengamatan melalui travel online untuk penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Igusti Ngurai Bali, pada hari Selasa 16 Juli 2019, untuk keberangkatan pukul 11.25 menit, yaitu berkisar sebesar Rp1.150.000. Dan harga tersebut juga kami temukan untuk penerbangan dari Jakarta ke Bali untuk pukul 8.20 menit. Dan artinya dengan begitu berdasarkan pengamatan kami bahwa Lion Air sendiri belum menurunkan harga tiket sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sementara itu Rolando untuk penerbangan maskapai CityLink, berdasarkan pemantauan kami pada laman resmi, yaitu CityLink sudah menunjukkan penurunan tarif tiket untuk penerbangan seperti misalnya dari Soekarno-Hatta menuju Igusti Ngurai Bali, untuk penerbangan pada Selasa 16 Juli 2019 pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, yaitu berkisar Rp738.000. Namun untuk rute di pukul 16 lewat Rp40, yaitu harga sudah naik, yaitu sekitar Rp1.400.000. Begitu juga kami melakukan pengecekan untuk dari penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya, untuk jadwal penerbangan Selasa 16 Juli 2019 pukul 13.40 menit. Harga tersebut berkisar Rp615.500.000. Rolando Nadia, lalu apakah tiket pesawat murah ini sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia? Dan bagaimana tanggapan masyarakat sejauh ini? Ya, baik Rolando, jadi penurunan tarif ini itu sudah diwajibkan oleh pemerintah untuk diturunkan sebesar 50 persen lebih murah dari tarif batas atas dan berlaku di seluruh penerbangan namun ditentukan untuk beberapa kriteria, yaitu yang pertama tentu saja pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu untuk penerbangan pukul 10.00 hingga 14.00 waktu setempat. Kemudian juga hanya berlaku sebanyak 30 persen dari jumlah keseluruhan kursi yang ada dalam satu pesawat dan juga berlaku untuk 208 penerbangan low-cost carrier yang terdiri dari 62 penerbangan CityLink dan juga 146 jadwal tertentu untuk penerbangan Lane Air. Rolando Baik, terima kasih Nadia Hutargalung dan selamat bertugas kembali.